Di balik sikap kontroversi yang merebak luas, enggak harus jadi musuh waganet. Isdahlia punya sisi lain yang jarang terekspos. Terkesan cerewet dan suka belak-belakan, nyata-nyata sedikit selebritis muda yang jadi anak asuhnya. Setelah riski 2R beberapa waktu lalu, kali ini, giliran Nadia Mustika yang direkut Isdahlia. Kedekatan mereka buat ibu dan anak, segala hal diceritakan termasuk perkara asmara. Senang, deg-degannya ada, senangnya pasti lah ya. Ya, didoain aja mudah-mudahan yang sekarang bisa membuat Nadia lebih baik lagi dari segala hal. Baik sih, terlihatlah anaknya tulus ya. Mudah-mudahan itu untuk selamanya. Namanya Iqbal, hubungan mereka memang tak begitu lama terjalin. Tapi Nadia mulai merasakan kenyamanan saat dekat dengan pria tersebut. Dan sebagai seorang wanita yang pernah gagal dalam membangun rumah tangga, mantan istri riski 2R itu menjadi lebih jari soal pasangan. Tak sekedar menjadi pria yang cinta pada dirinya, Senang dekasih juga harus bisa menerima anaknya yang kini telah berusia 2 tahun. Awalnya sih waktu ketemu, waktu main sama Larissa, dia kan sama calon suaminya, dan itu tuh adik calon suaminya, adik kiparnya Larissa. Jadi ketemu, ya langsung kesalah. Ketekatan gitu-gitu. Ya, orang lagi jatuh cinta, gimana sih ya? Ketika ada bunga-bunga, kalau lope-lope dikeluar. Lope-lope. Pak, orang lihat orang. Di selimuti cinta, hati Nadia berbunga-bunga. Bag istilah cinta pada pandangan pertama, demikianlah cerita cinta yang bisa digambarkan dalam hubungan Nadia dan Iqbal. Kendati saling suka, tapi masih terlalu cepat bagi Nadia untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Ya, kita masih pengenalan aja untuk saat ini. Juga kan pengenalannya bertiga nih, aku, Saki, sama Iqbal. Karena kalau misalkan ke bonding ke aku, ke Sakinya juga kan harus bonding juga gitu sih. Gitu aja juga di deket sama Saki ya. Karena kan sekarang aku kalau deket laki-laki, gak ke akunya. Tapi ke Saki dan keluarga juga gitu. Harus bisa komunikasi sama keluarga aku, harus bisa komunikasi sama si kelaku gitu. Biar gak enak aja gitu. Anak jadi tumpuannya. Jika ada yang bisa mencintai sang anak, seperti Nadia mencintai putranya, maka pria itu sudah masuk dalam kategori imam yang dinantikan. Tak sekedar mengandalkan intuisi pribadi, tak jarang wanita itu juga minta pendapat pada istilah yang kini dipanggilnya dengan sebutan mama. Aku selalu bilang tadi pokoknya mau komunikasi. Tahu sifat masing-masing. Mau tahu tujuannya seperti apa. Menikah itu untuk apa. Kalau cuma untuk cari apa, gak ada. Kalau menikah itu adalah untuk saling membahagiakan selamanya. Jadi aku selalu bilang sama dia, sama siapapun, sama anak-anak angkat aku lah ya, anak-anak aku juga. Harus bisa menerima kekurangan. Kalau kelebihan mah gak usah diomong. Menerima kekurangan. Jadi ketika di melakukan kesalahan, ya memang dia kekurangan dia itu. Tapi diperbaiki. Begitu pun aku selalu ngomong dia, kesalahan di masa lalu kamu ketika kamu jadi istri, berkeluarga, itu jangan sampai terulang. Jadi harus introspeksi. Bukan sekedar petua belaka, kata-kata yang dijawabkan Isdahlia, rupanya diwujud nyatakan dalam kehidupan rumah tangganya sehari-hari. Memang di luar rumah ia terlihat belak-belakan, hingga tak disukai banyak orang. Tapi di rumah, menyidang lu tersebut tetaplah seorang ibu yang diudolakan anak-anaknya. Kalau dia sampai rumah, siapapun kita, dia harus ada anak-anaknya suami. Kita jangan jadi yang bagaimana-bagaimana. Jadi status kita sebagai ABC tinggalkan. Ketika masuk ke rumah, ya lu mininya si suami lu. Dengan belak anak kandung, Isdahlia begitu cepat menangkuk kau muda yang mau menerima-nya. Salah satu cara yang kerap dilakukan adalah dengan komunikasi. Caranya berkomunikasi dengan anak-anak, ketidak-ketidak disantai dan tak kaku. Alih-alih menggunakan bahasa baku, is tau kata-kata mana yang harus dipakai ketika menyapa putra-putrinya. Alhasil dari Elasti Kejora, Rizky 2R, hingga Nadia pun berasa nyaman saat berada di sisi wanita tersebut. Dia di deketin kayak teman. Kayak teman. Kayaknya Nadia ikutin. Gaya bahasanya ngikutin. Kalau emaknya mereka lagi di teman, eh di rumah, ya kita ngobrol sama-sama. Eh lu ngapain aja, gini-gini. Jadi mereka gak suntan ke kita. Jadi sebenarnya mah, kita tuh punya maksud. Kita biar tau nih, seperti apa sih mereka, ininya seperti apa sih, rules-nya seperti apa sih. Oke, kalau mereka begini, gue cara menasehatinya seperti ini. Gitu loh. Jadi jangan kalau mentang-mentang orang tua, harus bikin gap. Supaya dia respect. Justru itu yang gak tau ya, mak? Gak tau sifat anaknya. We completely insane. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati